Komplotan spesialis pencuri di rumah kosong terekam kamera pengawas atau CCTV saat beraksi di Surabaya, Jawa Timur. Polisi pun menangkap 4 pelaku dan menembak mati. Satu pelaku lainnya karena melawan saat hendak ditangkap. Inilah aksi komplotan spesialis pencuri di rumah kosong yang terekam dalam kamera pengawas CCTV di Jalan Darmo Permaiselatan, Surabaya pada akhir Maret lalu. Setelah memastikan rumah dalam keadaan kosong, 4 pelaku dengan leluasa masuk ke rumah dengan merusak kembok pagar dan pintu rumah. Pelaku secara bergantian mengangkut sejumlah barang curian termasuk berangkas korban ke dalam mobil pelaku. Korban pun ditaksir menderita kerugian hingga 70 juta rupiah. Dari hasil rekaman CCTV ini, anggota Resmode Satres Krimpol Restabel Surabaya berhasil menangkap 4 pelaku dan 1 penada. Tiga pelaku ditembak kepolisian pada bagian kaki, sementara satu pelaku lainnya, yang berperan sebagai ketua kelompok sekaligus residivis, ditembak mati karena melawan petugas saat penangkapan. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku telah beraksi sebanyak 8 kali di sejumlah kota dan provinsi sejak bulan Februari lalu. Sebelum beraksi, para pelaku berkeliling mencari sasaran rumah kosong. Dan khusus yang ditembak, yang akhirnya meninggal dunia, yang bersangkutan adalah seorang residivis, pernah dihukum di Jakarta, dan pernah diproses di Posek Wiyung juga. Yang bersangkutan setelah kita lakukan pemeriksaan anggota lain, yang bersangkutan ternyata adalah bagian dari pimpinan kelompok ini. Itu sementara. Total berapa kali selama mereka beraksi? Untuk yang terdata saja sudah 8 kali, mulai bulan Februari, Maret, sampai sekarang sudah 8 kali di Surabaya. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa barang-barang hasil curian. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV.